Kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 71 kasus kebakaran hutan dan lahan, 64 kasus melibatkan perorangan dan 7 kasus lainnya melibatkan korporasi. Tahun 2019, kita sudah menangani 71 kasus dengan rincian 64-nya perorangan, kemudian 7-nya korporasi. Untuk 7-nya korporasi ini, 2 itu sudah tahap 2, kemudian 4-nya itu tahap 1, kemudian 1-nya kita masih proses sidik. Terkait kasus yang melibatkan perorangan terutama peladang tradisional, ada aturan yang menjadi pedoman, baik pedoman untuk aparat penegak hukum maupun untuk masyarakat. Salah satunya adalah larangan membakar lahan saat kekeringan tinggi dan berpotensi menyebabkan kebakaran meluas.